Pemirsa 10 hari menggelar razia kenal pot brong, Polda Jobat berhasil mengamankan ribuan kenal pot brong yang digunakan. Para pengendara, terutama roda 2, pengguna kenal pot brong ini dikhawatirkan dapat memicu konflik atau provokasi di masa kampanye Jelang Pemilu 2024. Inilah ribuan kenal pot brong yang berhasil diamankan petugas Direktorat Lalu Lintas, Polda Jabar, dalam kurun waktu 10 hari melakukan razia kenal pot brong di sejumlah daerah di Jawa Barat. Para pengguna kendaraan yang menggunakan kenal pot brong ini terpaksa diamankan karena diduga dapat memicu konflik atau provi nasi di saat masa kampanye Jelang Pemilu 2024 karena dianggap meresahkan masyarakat. Tidak hanya menjelang pemilu, razia kenal pot brong ini akan terus dilakukan petugas di telantas Polda Jabar guna menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Polda Jabar pun mengajak masyarakat untuk bisa lebih bijak ketika berkendara di jalan umum. Ketertiban sosial di ruang publik sangat diperlukan khususnya di masa kampanye Menjelang Pemilu 2024 ini. Dari hasil pelaksanaan analisa re-reformasi, ternyata penggunaan kenal pot brong ini sangat berkorelasi dengan gangguan kapitmas yang lain. Dari hasil penindakan yang kita lakukan, ada beberapa highlight. Yaitu yang pertama, di Bunggur Kota telah menamankan pelaku begal yang menggunakan kenal pot brong pada saat penertiban. Diamankan dari yang bersambutan sebuah saja. Kemudian, di Pores Kudingan dan Pores Majaleta telah menamankan beberapa orang pelajar yang membawa senjata tajam yang ternyata akan dipergunakan untuk taluran. Seperti diketahui, sejak tanggal 10 Januari 2024, raziak nal pot brong serentak dilakukan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Raziak nal pot brong ini dilakukan guna menciptakan kondusivitas di Jawa Barat menjelang pemilu 2024.